Bismillahirrahmanirrahim ilmu, nahu, daram dari kitab apapun ya, taip maka sekarang kita lanjutkan ya, masih dari kitab At-Tuh, Fahsaniya Bishar, ilmuqaddimala jurumia fi qawai di an-nahwi wal-Iram sekarang kita mulai masuk ke perkataan musannif, yaitu Ibn-u Ajur-Ruh taip kala syarih Bismillahirrahmanirrahim kala musannif, wa huwa Abu Abdillah, Muhammad Ibn-u Muhammad Abu Abdillah, Ibn-u Muhammad Ibn-u Dawud, Assan-Haji Al-Ma'rufu Bibni Ajur-Ruh perhatikan dikataan Assan-Haji ini merupakan nama lain dari Ibn-u Ajur-Ruh yang terkenal kalau dikatakan Ibn-u Dawud Assan-Haji, itu maksudnya Ibn-u Ibn-u Ajur-Ruh, nama ini yang sering digunakan oleh Syahus Emin di dalam Syarah Muqaddimah Lajur-Ruhnya yang beliau tulis jadi beliau disitu ngasih isyarat dengan huruf Sade kalau beliau menulis dengan huruf Sade itu maksudnya San-Haji Ibn-u Ajur-Ruh maksudnya taip dan perhatikan di penamaan beliau Ibn-u Ajur-Ruh ini sebenarnya ada kekeliruan ya Ibn-u Ajur-Ruh itu yang benar adalah Ajur-Ruh ya Ajur-Ruh jadi yang tepat itu ada ada alib bukan pakai waw seharusnya jadi yang masyur itu Ibn-u Ajur-Ruh ya tapi yang disampaikan oleh para ulama yang tepat itu adalah Ibn-u Ajur-Ruh begini nulisnya Ha Ajur-Ruh taip O Ajur-Ruh maaf karena ini Al-Ajur-Ruh ini Al-Ajur-Ruh ini merupakan bahasa dari bahasa suku Al-Barbar suku Al-Barbar yang mana itu kaum dari Al-Musannib itu sukunya Ibn-u Ajur-Ruh ya gitu jadi ya ada seorang ulama bernama Ali Ibn-u Sulaiman Ad-Diminti ya Ali Ibn-u Sulaiman Ad-Diminti di dalam kitab beliau Ashur-Gurratil Anwar beliau menyebutkan bahwasanya barang siapa yang tidak mengenal bahasa orang Barbar Barbar ini nama suku ya barang siapa yang tidak mengenali bahasanya orang Barbar maka dia pasti menamakan Ibn-u Ajur-Ruh ini dengan Ibn-u Ajur-Ruh bukan Ibn-u Ajur-Ruh ya jadi yang benar itu adalah Ibn-u Ajur-Ruh ya karena perkataan mereka juga dalam bahasa mereka Ajur-Ruh itu artinya bagus artinya ya Al-Fakir Sufi ya orang yang Zuhud artinya orang yang Fakir orang yang Zuhud ya sama dengan kata Akur-Rum ya kalau kita mengatakan Karim ya Karimun orang yang mulia tapi kalau bahasa Barbar dikatakan Akur-Rum artinya Ar-Rajul Al-Karim ya ini dalam Al-Lugo Al-Barbaria ya ini faedah ini bisa Anda mendapatkan di Syarah Al-Muqattima Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Fatih Fatih Latu As-Syeikh Al-Lusaymi Hafiz Allah Ta'ala beliau ketika menyampaikan ini yang pertama kali beliau tanbih nama ini maka beliau mengatakan Syarah Al-Muqattima Al-Ajur-Rumiyah bukan Al-Ajur-Rumiyah beliau mengatakan Al-Ajur-Rumiyah karena namanya Ajur-Rum bukan Ajur-Rum nah tetapi nama yang masyur yang mungkin sudah terlanjur terkenal itu Ibnu Ajur-Rum ta'ip maka tidak masalah sekarang kita pakai nama yang paling terkenal saja disini ta'ip begitu juga hal ini pernah disinggung oleh As-Suyuti ya di dalam kitab beliau bu'u'yatul w'ad fiyatabakotil logoyin wal-nuhad beliau menyebutkan Ibnu Ajur-Rum disitu nama aslinya adalah Ajur-Rum meskipun masyurnya dengan Ajur-Rum ta'ap kemudian Al-Mawludu Fisana Itnatayni Wasaba'ina Wasitumiyah beliau dilahirkan pada tahun 672 ya wal-mutawafah Fisana Salasin Waishirina Wasaba'imiyah minal hijru an-nababiyyah rahimahullah ta'ala belahir 672 wafat tahun 723 ta'ip sekarang kita masuk ke matannya ta'ip perhatikan disini kalau dicetak tebal dicetak tebal kemudian ada perkataan kola disini maka kola disini maksudnya kola ibn Ajur-Rum kola ibn Ajur-Rum begitu cara bacanya ya kola ibn Ajur-Rum al-kalamu huwal labdul murakabul mufidu bilwada'i wa'akulu jadi cara bacanya disini wa'akulu ya pensyarahnya disini maksudnya wa'akulu Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ya begitu cara bacanya ini diantara apa namanya kebiasaan para ulama ketika membaca kitab-kitab yang mensyarah seperti ini mensyarah matan boleh mengatakan para ulama biasanya mengatakan kola ibn Ajur-Rum wa'akulu Muhammad Muhyiddin ibn Abdul Hamid Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid lilabzil kalami maknayani ahaduhuma lugawiyun wasani nahwiyun jadi ibn Ajur-Rum mengatakan al-kalam pengertian kalam adalah ini al-lafzu al-murakabu al-mufidu bilwada'i mungkin datang bertanya-tanya kenapa setiap kitab-kitab nahmu pasti diawali dengan pembahasan tentang al-kalam karena al-kalam itu artinya adalah perkataan yang sempurna maknanya tujuan dari komunikasi itu adalah untuk membuat kalimat yang sempurna yang tidak menyelisihi kaedah bisa dipahami oleh siapapun yang mendengar tanpa menyisakan pertanyaan itu yang disebut dengan al-kalam jadi al-kalam ini merupakan tujuan dari kita belajar ilmu nahmu maka di awal kita belajar kita dikasih tahu tujuan kita apa maka disebutkanlah pembahasan al-kalam jadi di awal kita dikasih tahu al-kalam itu ini ini maksudnya inilah tujuan kita berjenah agar kita bisa membuat kalam itu maka pensyarah mengatakan li-labdil kalam maknayan kalam itu memiliki dua makna makna yang pertama makna lugawi makna secara bahasa dan yang kedua makna secara nahwi secara istilah ilmu nahunya ada pun kalam secara bahasa pengertiannya adalah ibaratun amma tahsulu bisababihi fa'idatun sawaun akana labdhan amlam yakun kal khati wal kitabati wal isyarah boleh mengatakan jadi yang disebut dengan kalam secara bahasa adalah ibaratun penggambaran tentang sesuatu yang dengannya akan kita dapati yang namanya al-fa'idah apa itu al-fa'idah al-makna fa'idah itu makna dari kalam makna dari kalam ketika antum mengatakan muhammadun fil masjid ada fa'idah yang antum pahami dari kalam ini fa'idahnya antum tahu ada orang namanya muhammad dia sedang ada di masjid itu namanya fa'idatul kalam jadi kalam itu dia harus punya fa'idah dia harus punya fa'idah jadi yang dinamakan kalam itu sesunan kalimat yang dengannya kita bisa mengetahui suatu fa'idah sawa'un akana lafzon kalam itu yang penting dia punya fa'idah entah dia dilapaskan maksudnya diucapkan amlam yakun atau tidak diucapkan jadi lafzon artinya dilapaskan dilapaskan itu artinya diucapkan diucapkan dengan dengan lisan amlam yakun atau tidak diucapkan kal khati wal kitabah wal isyarah contohnya al khat tulisan wal kitabah begitu al kitabah wal isyarah dan isyarat maka secara bahasa lampu merah simbol lampu merah simbol-simbol lalu lintas SP misalkan dilarang parkir simbol stop itu semua dinamakan alkalam karena apa karena ada fa'idah yang bisa antum pahami ketika antum menaik motor di lampu merah kemudian lampu lalu lintas berubah warna menjadi hijau apa yang yang tempat pahami disitu boleh jalan boleh jalan disitu itu namanya fa'idah berarti lampu lampu merah lampu lalu lintas tanda-tanda lampu lalu lintas itu semua dinamakan alkalam lubotan dari sisi bahasa baik itu bisa lihat disitu ya ada apa namanya talib disitu baik ada pun secara ilmu nahhu yang disebut dengan kalam itu dalam kalam itu harus terkumpul empat hal itulah empat hal yang disebutkan oleh Ibn Ajurum dalam pengertian tadi jadi ketika Ibn Ajurum mengatakan ini dia ada rukun-rukun kalam yang pertama al-labtu yang kedua al-murokkabu kemudian yang ketiga al-mufidu kemudian yang terakhir yang keempat al-wada'u inilah empat syarat sesuatu dinamakan kalam secara ilmu nahhu berarti al-kalam disini pengertian Ibn Ajurum pengertian secara nahhu jadi bisa kita pahami disini al-kalamu finnahwi atau al-kalamun nahhui jadi kalam yang dimaksud disini adalah kalam menurut ilmu ilmu nahhu bukan menurut ilmu lainnya kalau mengatakan kalamullah pengertian seperti itu beda dengan pengertian dalam ilmu nahhu itu kembalikan pengertian lugo maka maka jadi harus ada empat perkara ini yang pertama tadi lafzon yang kedua merokkaban yang ketiga mufit yang keempat al-wada itu yang akan kita bahas sekarang kita mulai dari lafzon jadi disebut dengan lafaz lafaz tadi kita artikan dengan apa di diucapkan jadi selama suatu perkataan diucapkan maka dia telah digatakan lafaz jadi lafaz itu dia harus adalah berbentuk saut berbentuk suara atau bunyi mustamilan yang mengandung ala ba'dil huruf il hijaiyah mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah yang mana huruf hijaiyah itu diawali alif diakhiri oleh ya wa mitaluhu ahmad wa yaktubu wa sa'id fa inna kula wahidatin min hadih kalimat salat inda nutqi biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyah baik untuk perhatikan contohnya disini ahmadu ahmadu ini ini tulisan ini tapi kalau untuk membaca jadi dia lafaz jadinya ahmadu ini tulisan tapi kalau untuk mengucapkan ahmadu ada bunyi disitu maka inilah yang disebut dengan lafaz dan dia mengandung sebagian huruf hijaiyah kalau semua bagaimana gak mungkin ada kalam ada satu kata mengandung semua huruf hijaiyah gak mungkin ahmadu disini mengandung hamzah ha mim dal yaktubu mengandung ya kap tak ba sa'id mengandung sin in ya dan dal jadi susunan huruf-huruf hijaiyah yang antum ucapkan antum baca jadilah lafaz baik berarti kalau menurut pengertian ini isyarat tidak dinamakan kalam kenapa karena dia bukan lafaz ya isyarat stop misalkan antum taruh tangan antum depan dada ya hadapkan lapak tangan bagian dalam ke depan begitu itu isyarat untuk berhenti isyarat seperti ini maka ini tidak dinamakan kalam meskipun ada fa'idah disitu ya kalau secara bahasa kalam namanya tapi kalau menurut ahli nahum ya tidak dinamakan kalam karena apa karena dia tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu lafzon tidak diucapkan baik jadi kenapa isyarah itu tidak dinamakan kalam oleh para ahli nahum li'adami kawniha sautan mustamilan ala ba'dil huruf karena dia tidak berbentuk suara tidak berbentuk suara isyarat itu kan dengan gerakan gerakan badan dia tidak berbentuk suara yang mana suara itu harus mengandung sebagian huruf-huruf hijaiya wa'ingka natusama'in dalugawiyina kalaman dihusul fa'idati biha karena tetapi menurut para alugawiyin ahli bahasa isyarat itu dinamakan kalam tapi menurut ahli nahum tidak dinamakan kalam tidak dinamakan kalam oleh ahli nahum isyarat itu jadi menurut alugawiyin ahli bahasa ahli bahasa maksudnya secara umum ahli huruf nahuhiyin ini fokus dalam ilmu nahum saja kalau alugawiyin mengatakan isyarat itu kalam kenapa dihusul fa'idah karena ada fa'idah yang mendapati disitu ada fa'idah disitu maka kalau misalkan nanti chat di whatsapp ada simbol-simbol emotikon emoji seperti itu itu tidak dinamakan kalam menurut ilmu nahuh tapi dikatakan kalam menurut alugawiyin kenapa karena ada fa'idahnya simbol jempol itu maknanya oke baik siap itu maknanya ada makna yang terdapat disitu ada fa'idah fa'idah itu maksudnya makna tapi kalau dalam ilmu apa namanya ilmu nahuh itu tidak dikatakan kalam karena dia tidak dibaca emotikon itu tidak dibaca tidak lapzon wah itu syarat itu syarat yang pertama dia harus harus lapzon dan syarat yang kedua dia harus murokkaban murokkab itu wazan isbul maf'ul dari kata rokkabah yurok kibu murokkaban artinya tersusun sesuatu yang disusun jadi kalau hanya satu kata saja tidak dinamakan kalam yang namanya tersusun itu minimal dia dua minimal dua dua tiga empat dan seterusnya apa yang dimaksud dengan murokkab an yakuna muallafan muallaf artinya sama murokkab artinya tersusun dia tersusun min kalimataini au aktaro tersusun dari dua kata atau lebih contohnya muhammadun musafirun ini dua kata muhammadun dan musafirun ini namanya murokkab maka muhammadun musafirun ini dinamakan al kalam ini dua kata contoh-contoh ini tadi muhammadun musafirun sampai semuanya ini dinamakan kalam kenapa karena dia murokkab tersusun dari lebih satu kata satu kata doang tidak dinamakan kalam menurut ahlinah al-nuhad an-nuhad ini jama dari an-nuhuyun an-nuhuyun satu orang an-nuhad jama sama seperti ad-da'i ad-du'at baik jadi menurut para ahlinah menurut an-nuhad kalam itu harus dia murokkab harus tersusun kalau hanya satu doang tidak dinamakan kalam oleh para ahlinah akan tetapi satu kalam satu kata saja Muhammadun misalkan boleh dia dinamakan kalam dengan syarat apa indomma ya menempel dengannya atau bergabung dengannya kata yang lain apa maksudnya ini entah dia itu hakikotan atau takdiron hakikotan itu maksudnya contoh yang tadi Muhammadun musafirun ini ini namanya indimam hakikotan ada kata musafirun yang menemani kata Muhammad ini jelas adalah kalam karena ada temannya kata Muhammad di sini itu apa temannya di sini musafirun tapi kalau Muhammad berdiri sendiri dia juga bisa menjadi kalam tadi katanya kalam itu harus dua kata sekarang Muhammad satu kata bisa jadi kalam bisa dengan syarat indimamnya itu namanya indimam takdiron ada yang menemani kata Muhammad ini tapi dia mukaddar tersembunyi contohnya man aku ada yang bertanya kepada antum siapa sadaramu antum jawabnya apa Muhammadun misalkan satu kata doang Muhammadun tapi ada gak faedah dari kalam ini ada karena takdirnya apa akhi ismuhu Muhammad akhi ismuhu Muhammad atau Muhammadun akhi maka Muhammad disini dia dinamakan kalam meskipun hanya satu kata kenapa karena indimamnya namanya indimam takdiri takdirnya apa mukadarnya apa Muhammadun akhi lengkapnya begitu sama kalau antum ditanya sama orang kai fa haluk bagaimana kabarmu antum jawabnya baik baik doang padahal kalau lengkapnya apa jawabannya baik kabar saya baik-baik saja gitu kan seharusnya bagaimana kabarmu kabar saya baik-baik saja itu yang benar itu yang lengkap versi lengkapnya begitu biasanya kita meringkas kita katakan baik doang baik itu walaupun hanya satu kata dinamakan kalam karena indimamnya indimam takdiri baik faya fit takdir ibaratun mu'allafatun mintalati kalimat maka terdiri dari tiga kata disitu Muhammadun akhi Muhammad satu akhon satu kemudian tiak mutakallim satu wa makna kawnihim mu'fidan kemudian syarat yang ketiga satu kata dinamakan kalam adalah dia harus mu'fid dia harus mu'fid mu'fid ini ismul fa'il dari kata afa dayu fidu mu'fidun memiliki fa'idah artinya sesuatu yang memiliki fa'idah dinamakan mu'fid apa itu an-yahsuna sukutul mutakallim alaih yaitu suatu kalam atau suatu susunan kata dinamakan kalam kalau orang yang berbicaranya boleh berhenti disitu boleh diam saja sukutatnya diam dia boleh berhenti disitu maksudnya apa maksudnya tidak menyisakan pertanyaan ujung kalimatnya tidak tidak menggantung misalkan kita mengatakan jika Muhammad pergi kemudian diam sampai situ ini tidak mauf tidak mu'fid kenapa karena masih menyisakan pertanyaan di orang yang mendengarnya jika Muhammad pergi iya jika Muhammad pergi kenapa masih butuh lanjutan orang masih menunggu lanjutan kalimat tadi apa maka ini tidak dinamakan mu'fid meskipun dia terdiri dari lebih dua kata tiga kata atau bahkan sepuluh kata tapi dia tidak apa namanya masih membutuhkan lanjutan maka dia tidak dinamakan mu'fid dikatakan dia mu'fid kalau orang yang berbicara itu boleh diam disitu boleh diam disitu dan pendengar tidak terus-menerus menunggu sesuatu yang lain tidak menunggu lanjutan dari kalimat antum maksudnya dia tidak butuh lanjutannya kenapa karena maknanya sudah sempurna contohnya jika ustad telah hadir ini tidak dinamakan kalam disini meskipun ada tiga huruf disini dari sisi murokab dia sudah memenuhi syarat murokab dari sisi lafaz sudah memenuhi syarat lafaz tapi dari sisi mufid dia tidak memenuhi syaratnya maka dia tidak dinamakan kalam karena orang masih menunggu lanjutannya jika ustad hadir iya jika ustad hadir itu kenapa masih ada lanjutannya meskipun dia lafaz dan murokab terdiri dari tiga kata karena lianal murokab yang tazir mata kuluhu ba'da hada karena lawan bicara antum masih menunggu apa yang akan antum katakan mima yatarattabu ala khuduri ustad apa akibat dari datangnya ustad tadi iya kenapa fa'idha kultah iya hadir ustad kalau ustad telah hadir jika ustad telah hadir para murid diam ini dia kalam yang ini barulah ini bisa dikatakan sebagai kalam karena makannya sudah sudah sempurna tidak butuh kepada tambahan lagi tidak butuh kepada penjelasan tambahan jadi sudah cukup di situ ini syarat yang ketiga syarat yang keempat syarat yang terakhir apa maknanya lafaz yang antum ucapkan itu merupakan lafaz yang dipakai dalam kalam orang Arab ya kalau mengatakan why misalkan ini berkat dari bahasa Inggris maka meskipun dia merongkap meskipun dia lafaz meskipun dia tidak dikatakan kalam karena dia bukan dari kalimat yang dibuat oleh orang Arab yang orang Arab letakkan tetapkan untuk menunjukkan satu makna tertentu contohnya kata hadoro kata kitabun kolamun masjidun itu kata-kata yang orang Arab tetapkan memiliki makna tertentu kitabun maknanya adalah suatu benda yang berisi disitu berisi lembaran yang ada tulisan tulisannya berisi ilmu dan seterusnya itu dinamakan kitab ada maknanya diletakkan sama orang Arab untuk mewakili benda yang seperti itu namanya kitabun kemudian kolamun untuk mewakili benda yang digunakan oleh orang untuk menulis jadi begitu jadi ini maksud dari bilwada'i al-Arabi contohnya hadoro kalimatun wadu'ahil arabu lima'nan kata hadoro ini hadir artinya datang kata ini orang Arab telah menetapkannya untuk satu makna tertentu apa makna dari kata hadoro yaitu khusul hudur fizzaman il-mati terjadinya perbuatan hadir itu di masa yang lampau wa kalimatun Muhammad contoh yang lain misalkan kata Muhammad ini diletakkan oleh orang Arab lima'nan untuk satu makna tertentu apa makna dari kata Muhammad yaitu zat eksistensi keberadaan seseorang yang diberi nama dengan nama ini dikata mengatakan hadoro Muhammad takunu qadista malta kalimat lain atau mengatakan hadoro Muhammad antum sudah menggunakan dua kata disitu hadoro dan Muhammad kedua kata tadi merupakan kata yang telah ditetapkan oleh orang Arab kalau antum berbicaranya dengan perkataan yang ditetapkan oleh orang Ajam Ajam artinya non-Arab bukan orang Arab kalfurs misalkan orang Persia wa Turk bahasa Turki bahasa Persia bahasa Turki wal Barbar bahasa suku al-Barbar wal Faranj fa'innahu layusamma fi'urfi ulama'il ulama'il Arabiya kalaman ini dalam pembahasan ilmu nahu tidak dikatakan kalam wa'in sammahu ahlul lugoh al-ukhraq kalaman meskipun dalam bahasa itu dinamakan lugoh lugoh turk misalkan jadi bahasa Indonesia kalau dalam ilmu nahu tidak dinamakan bahasa tidak dinamakan lugoh tidak dinamakan kalam tapi dalam bahasa Indonesia perkataan dalam bahasa Indonesia dinamakan kalam dalam bahasa Indonesia tapi dalam tinjian ilmu nahu tidak karena ilmu nahu maudu temanya itu adalah kata-kata yang digunakan atau yang dipakai oleh orang Arab itu dia makna dari dari kata al-wada'i disini atau bilwada'i baik baik jelas sampai sini empat syarat satu kata dikatakan kalam jadi perbedaan antara kitab ini dengan Al-Qulal Al-Zahabiyah kalau Al-Qulal Al-Zahabiyah nanti contoh-contoh yang ada tadi itu di Irop contoh-contoh misalkan tadi Hadoro Muhammadun nanti di Irop disitu Hadoro apa Muhammadun apa di Irop masih dikatakan kaki lebih terperinci kita disini tidak meng-Irop yang itu nanti kita bahas kalau sudah memang di babunya tersendiri baik kemudian Syekh Al-Husraimi yang ketika mensyarah ini dalam Barnamish Muhimmat il-ilmi di tahun kemarin ketika belah mensyarah Al-Muqaddim Malajum kitab yang ke-16 dari rangkaian kitab beliau mengatakan ada istilah lain yang lebih ringkas dari pengungkapan Ibn Ajurum tadi Beliau menggunakan istilah Beliau mengatakan Al-Kalam Al-Qawlu Al-Musnad ini pengertian kalam menurut beliau Al-Qawlu Al-Musnad dua kata ini mencakup empat kata yang disebutkan oleh Ibn Ajurum itu Al-Qawlu Al-Musnad beliau katakan Al-Qawlu itu mencakup Al-Lawas sama Al-Wada karena Al-Musnad itu mencakup Al-Tarkib wal-Ifadah jadi kalau menuruti Ibn Ajurum kan tadi ada empat kita kembali ke perkataan Ibn Ajurum ada empat Al-Labdu Al-Muragabu Al-Mufidu Bilwada kalau pengertiannya Syahusemi Al-Qawlu Al-Musnad ini lebih ringkas dan mengumpulkan empat poin ini juga maknanya sama Al-Qawlu Al-Musnad dengan Al-Lambdu Al-Muragabu Al-Mufidu Bilwada dari mana itu kata Al-Qawlu ini itu mengumpulkan Al-Labdu dan Al-Wada'u Lafaz karena syarat sesuatu dikatakan Al-Qawlu dia harus berbentuk Lafaz dan harus Al-Wada'u harus sesuai dengan kaedah orang Arab itu namanya Al-Qawlu kemudian Al-Musnad Al-Musnad yang disandarkan yang disandarkan itu berarti maksudnya Al-Muragab dan Al-Mufid Al-Muragab berarti tersusun namanya Musnad yang disandarkan berarti ada benda lain atau ada objek lain disandarkan berarti Muragab Kemudian Mufid Musnad tidak dinamakan Musnad kecuali dia Mufid Maka pengertian yang lebih ringkas disini adalah Al-Qawlu Al-Musnad ini mengumpulkan empat poin yang disampaikan oleh Ibnu Ajur Baik Waduh ada Baik Baik Jadi apa namanya ada berapa istilah dalam bahasan Lugoh ada Al-Qawul ada Al-Kalim ada Al-Kalam ada Al-Kalimah ada Al-Kilmah dan seterusnya yang yang seperti itu tidak kita bahas dulu karena memang di Mata Juru itu tidak terlalu penting jadi itu kan dibahas di awal-awal syarah dari Al-Fibnum Malik Al-Kalam 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 itu harus menuhi empat syarat yang disebutkan oleh Buna Juru tadi yaitu syarat yang pertama dia harus diungkapkan harus diucapkan kalau hanya tulisan saja tidak jadi dia harus diucapkan kemudian dia harus dia harus merokab kemudian dia harus juga sesuai dengan Al-Wada'i Al-Arabi antas apa contoh-contohnya contoh-contoh untuk kalam Al-Mustawfi Syurut Maksudnya adalah contoh-contoh yang memenuhi syarat-syarat yang empat tadi Al-Jawu Al-Jawu Sahrun Al-Bustan Musmir Al-Hilal Sati'un Al-Sama'u Safiyatun Yudhi'ul Kamaru Laylan Yanjahul Mujtahidu La Yufli'ul Kasulu La Ilaha Illallahu Muhammadun Safatul Mursalina Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiuna Ini contoh untuk kalam yang memenuhi empat syarat tadi Silahkan untuk melihat disitu ada kata-kata yang tidak diketahui artinya baru ditanyakan Maffum semua ini arti memprodatenya Henry Yudhi'ul Al-Bahayudhi'ul Bimana? Anaro Yuniru Menyinari Atau bersinar Dari kata Dou Dou artinya cahaya atau sinar Kemudian Udah? Sekarang kita lihat contoh untuk lafaz yang mufrod Contoh untuk lafaz yang mufrod Muhammadun Aliun Ibrahim Koma Min Ini lafaz mufrod Jadi bukan kalam namanya nih Muhammad Ali ini bukan kalam Syarat apa yang tidak terpenuhi disini? Syarat Murokab Murokab Amsidatun Murokab Goyrul Mufid Tetapi yang Murokab juga ada yang bukan kalam karena dia Goyrul Mufid tidak berfaedah Contohnya Madinatul Iskandariah Ini Goyrul Mufid dia Kenapa? Karena kalau hanya sampai sini saja belum dinamakan kalam Iya Kota Iskandariah itu dia kenapa? Abdullah Abdullah ini tidak Mufid Kenapa? Karena tidak apa namanya tidak sempurna maknanya Kalau kita bikin kalimat Abdullah ini butuh kepada khobar atau jumlah filyah butuh kepada fi'il gitu ya jia'a Abdullah baru dinamakan kalam kalau Abdullah doang atau memperadanya doang Abdullah tidak ada khobarnya maka seperti ini tidak dinamakan kalam jadi jangan untuk melihat kalam itu hanya patokan kepada satu syarat saja merokab ini banyak katanya ini berarti kalam enggak lihat dulu kepada Mufid apa tidak ini juga hadramaut hadramaut law ansafal nas iza ja'a shita mahma akfal murai in talati syamsu ini contoh-contoh yang merokab segala Mufid baik kemudian selanjutnya ada as'ilatun alamata qaddam pertanyaan untuk yang sudah lewat tadi mahuwa al-kalam mamana kawni lautan mamana kawni Mufidan mas'il b'ham sati am si ma'in dan berhati kalaman ini silahkan antum jawab nanti ya pertanyaan-pertanyaan ini antum jawab kalau bisa diketik kemudian dituliskan nanti di bawah video ini video ini sudah diposting ke youtube nanti antum tulis di kolom komentar jawaban ini atau antum tulis di kartas juga tidak masalah type yang ditulis untuk meroja jadi setiap latihan nanti kita minta untuk mengerjakan latihan-latihan kelas ada lagi yang tanyakan ini mengenai yang murokop kalau misalnya ada yang tanya murid itu murokop kan ada wakoy yaki seti dan dia gak murokop satu huruf tapi dia di dalamnya sudah mencakup fiil dan juga ada fa'il gemir mustatir takbiru antar gimana cara menjelaskannya setiap jadi kalau ditanyakan seperti itu kalau memang antum mengajarkan dari nol antum skip dulu pertanyaan yang tadi antum skip dulu karena dikhawatirkannya kalau antum menjelaskan justru kalau antum menjelaskan kayak tadi ini ada ada statir sebagainya itu akan menambah kebingungan jadi antum skip dulu pertanyaan seperti itu kalau memang dari nol tapi kalau sebelumnya sudah pernah belajar apa itu domhir apa itu fa'il antum menjelaskan seperti yang tadi bahwasanya kata key ini sebenarnya dia tidak berdiri sendiri walaupun satu huruf jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab yang dia tidak kelihatan tapi sebenarnya ada ki anta itu sebenarnya tapi kata anta ini tidak boleh dimunculkan dan aturannya seperti itu kalau sudah pelajari apa namanya istitarut domir domir mustatir jawazan wujuban maka lebih bagus lagi bisa jelaskan disitu ini namanya domir mahlub domir mustatir wujuban takdir hu anta thanks baik contoh-contoh yang tadi ada yang tanyakan contoh tidak ada ini tadi putnotenya yang di bawah itu yang mengenai yang isyarah kan disitu di halaman awal tadi saat yang tentang apa amal kalam amal kalam mulunggawiyu kan bawahnya ada kal khoti wal kitabati wal isyarati kan disitu ada putnotenya apa bunyi putnotenya di kita tentu apa bunyi putnotenya oh sama segini ini maksudnya hal ini fiilnya ahdur ta'af ala sadeh nah berarti maknanya apakah yang telah engkau hadirkan kepadaku adalah kitab yang gitu maksudnya kalau apakah apa bukan jadi dia memastikan al-ahdur tadi apakah engkau telah menghadirkan untuk membawa untuk kamu bawa gak kitab yang saya minta ini terlalu kontekstual sama yang disitu nanti kamu bawa gak itu ini berkaitan dengan isyarahnya yang di kata apa kenapa yang menunjukkan isyarahnya apa ini kan dia kata isyarah disini baca lanjutannya fa'asyarta ilaihi piroksika minfok ila asfal fa'waya faham anna kata kululah una'am ketika ada yang tanya bawa gak buku yang saya minta jawaban nantum nantum mengalas ngomong misalkan nantum nganggu itu isyarah itu dinamakan itu isyarah dengan kepala anggukan itu kan maknanya na'am itu ini jadi menurut logawiyin itu kalam anggukan kepala itu tapi kalau menurut enak wiyin itu bukan kalam tadi yang makna kalam yang tambahan dari definisi al-qadul musnad maksudnya ini musnad yang ada musnad musnad ilai itu itu salah satunya tapi musnad disitu maksudnya secara umum secara umum musnad itu yang disandarkan sesuatu yang disandarkan tentu ada tempat nyandarnya berarti lebih dari satu kan karena musnad sama musnad ilai itu hitungannya satu jadi hitung satu jadi lebih lebih dari sekedar musnad musnad ilai kalau musnad musnad ilai kan itu pembahasannya pembahasan di balago itu ya musnad ilai oh iya bukan di nahu bukan musnad musnad ilai itu di nahu beda yang dimaksud ya jadi lebih luas cakupannya kalau di balago misalkan untuk mengatakan ja'a muhammadun musnadnya disitu muhammadun musnad ilainya itu ja'a gitu musnad musnad ilai jadi kita menyandarkan ya muhammad kepada perbuatannya atau kita menyandarkan perbuatan itu kepada kepada muhammad itu musnad musnad ilai dalam balago jadi vilfair musnad musnad ilai namanya siapa siapa musyabaha kemudian siapa mangsu kemudian apalagi mutopun ilai itu musnad musnad ilai nantilah insya Allah kita bahas itu kalau memang kita dapat itu nanti di balago nanti insya Allah nansen ada lagi tanyakan jadi dihafalkan tadi pengertian ibu syih halus saya ini tadi ya kepeda yang sangat bagus sekali dari syih disitu jadi kalau antum nanti harus mengajarkan apa makna kalam ini kepada murid antum nanti antum bisa ada dua alternatif disitu menjelaskan pengertiannya ibu wajurum atau menjelaskan pengertian yang lebih ringkas tadi kalau antum untuk meringkas ya sebutkan saja baru untuk menjelaskan poin dari ibu ajurum yang empat itu lebih bagus kalau menggabung kedua lebih mudah untuk diingat kita cukupan sampai disini insya Allah nanti kita lanjutkan keseparaan selanjutnya jadi mungkin sekarang karena ini pertemuan yang pertama jadi kita sedikit dulu ya karena tadi kepotong sama kotimah pertemuan selanjutnya insya Allah kita usahakan lebih banyak lagi yang bisa diambil jadi di kesempatan selanjutnya baru kita akan bahas pembahasan anwaul kalam kemudian kalau masih ada waktu kita akan ambil juga alamatu al-ismi alamat-alamat isim alamat-alamat fiil kemudian baru kemudian kita masuk ke baru yaitu al-harf al-harf sebelum masuk ke bapal-irop baik pelatihan tadi dikerjakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum